Anak-anak sekolah minggu semua Kita adalah anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Sama seperti papa mama kita Kakak adik kita juga sangat dikasih Tuhan Dan mereka semua sangat diberkati Tuhan Dan Tuhan pingin kita semua hidup rukun bersama Kita nyanyikan satu buah pujian Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah indahnya Bila saudara semua hidup rukun bersama Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah indahnya Bila saudara semua hidup rukun bersama Seperti minyak di kepala harun Yang berjanggut dan jubahnya turun Seperti embun di bukit Hermon Mengalir ke bukit Sion Sebab kesanalah Allah memerintah Agar berkat-berkatnya tercura Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah indahnya Bila saudara semua hidup rukun bersama Sungguh langkah baiknya Sungguh langkah indahnya Bila saudara semua hidup rukun bersama Seperti minyak di kepala harun Seperti minyak di kepala harun Serta memberikan anugerah Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya Ya bersyukur Tuhan kita Baik sama kita Tuhan Yesus juga Selalu memberkati kita semua Ya anak-anak Bapak punya satu lagu Yang anak-anak juga mungkin Gak pernah atau jarang denger ya Lagunya ini zaman dulu banget Sebenarnya Mungkin tapi ada beberapa juga Anak-anak yang bisa lagu ini Judul lagunya itu adalah Sungguh Ku bangga Bapak Nah kalau yang belum bisa Mungkin bisa Ikutin pelan-pelan ya Kalau yang udah bisa Bisa nyanyikan dengan penuh hatinya Yuk anak-anak kita nyanyikan Sungguh ku bangga Bapak Kupalka Bapak Punya alat seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Ingin ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti bila Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan suka cita di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini Ku bangga Bapak Punya alat seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Dan beriku pengharapan Ingin ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti bila Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan suka cita di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Ya kita bangga ya Punya alat seperti Tuhan Yesus Yang sudah rela mati buat kita semua Kita juga harus mempersembahkan Yang terbaik buat Tuhan kita Tuhan Yesus Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Ariyani Firman Tuhannya akan ada Dua tokoh yang utama Yusuf dan Yaakub Lalu ada dua lagi Anaknya dari Yusuf namanya Efraim dan Manasya Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita nyanyikan lagu Ku mau seperti mu Yesus Bagaikan bejana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan Kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan ku ala Dalam rumahmu Inilah hidupku Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah suruh Kehenapmu Pakailah sesuai Rencanamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Disempurnakan selalu Dalam Dalam senap Dalam senap jalan ku Dalam senap jalan ku Memuliakan namamu Ku mau seperti mu Yesus Ku mau seperti mu Yesus Yesus disempurnakan selalu Dalam senap jalanku Memuliakan namamu Selamat pagi anak-anak setelah minggu Sebentar lagi Ibu Aranya akan bercerita Di dulu ceritanya Yaakob memberkati Manaseh dan Efraim Dari kitab kejadian Pasal 48 Ayat 1 sampai 22 Sebelum kita mendengarkan cerita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kami Tinggal kami menaikkan puji-pujian beberapa menit yang lalu Tuhan Dan sebentar lagi Tuhan Yesus Kami membelajar sedikit dari firman-Mu Ya Tuhan yang menolong kami semua Hingga kami semua dapat mengerti firman Tuhan tersebut dengan baik Ampuni semua saudara-saudara kami Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus Dari selamat kami yang hidup Kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Yuk Kita buka dulu ya Alkitabnya ya Dari kitab kejadian Pasal 48 Ayat 1 sampai 22 Judul perikubnya Yaakub memberkati Manaseh dan Efraim Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf Ayahmu sakit Lalu dibawahnya lah kedua anaknya Manaseh dan Efraim Ketika diberitahukan kepada Yaakub Telah datang anakmu Yusuf kepadamu Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya Dan duduklah ia di tempat tidurnya Berkatalah Yaakub kepada Yusuf Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di lus di tanah kanaan dan memberkati aku Serta berfirman kepada aku Akulah membuat engkau beranak cucu Dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Untuk menjadi milikmu sampai selama-lamanya Maka sekarang Kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir Sebelum aku datang kepadamu di Mesir Akulah yang mempunyai mereka Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manaseh Sama seperti Ruben dan Simeon Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka Engkau lah yang mempunyai Tetapi dalam pembagian warisan Nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu Kalau aku Pada waktu perjalananku dari Padang Aku kematian Rahel di tanah kanaan di jalan Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efratah Dan aku menguburkannya di sana Di sisi jalan ke Efratah yaitu Bethlehem Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu Bertanyalah ia Siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku disini Maka kata Yaakub Dekatkanlah mereka kepadaku Supaya keberkati mereka Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya Jadi ia tidak dapat lagi melihat Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf Tidak aku sangka-sangka bahwa aku akan melihat bukamu lagi Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya Dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim Yaitu di sebelah kiri Israel Dan dengan tangan kiri Manasye Yaitu di sebelah kanan Israel Lalu didekatkanyalah mereka kepadanya Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya Dan meletakkannya di atas kepala Efraim Walaupun ia yang mungsuk Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye Jadi tangannya bersilang Walaupun Manasye yang sulung Sesudah itu diberkatinilah Yusuf katanya Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac Telah hidup di hadapan Allah Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku Selama hidupku sampai sekarang Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku Dari segala bahaya Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini Sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku Abraham dan Isaac Termasur oleh karena mereka Dan sehingga mereka bertambah-tambah Menjadi jumlah yang besar di bumi Ketika Yusuf melihat Bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya Di atas kepala Efraim Hal itu dipandangnya tidak baik Lalu dipegangnya tangan ayahnya Untuk memindahkannya di atas kepala Efraim Ke atas kepala Manasye Katanya kepada ayahnya Janganlah demikian ayahku Sebab inilah yang sulung Letakkanlah tangan kananmu di atas kepala Tetapi ayahku menolak katanya Aku tahu anakku Aku tahu Ia juga akan menjadi suatu bangsa Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya Walaupun begitu Adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya Dan keturunan adiknya itu Akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu Katanya Dengan menyebutkan Lama mulah Orang Israel akan memberkati demikian Allah kiranya membuat engkau Seperti Efraim dan seperti Manasye Demikianlah didahulukannya Efraim Daripada Manasye Kemudian berkatalah Israel Tidak lama lagi aku akan mati Tetapi Allah akan mengertai kamu Dan membawa kamu kembali ke negeri Nenek Oyangmu Dan sekarang aku memberikan kepadamu Sebagai kelebihanmu Daripada saudara-saudaramu Suatu punggung gunung Yang kuremput dengan pedang dan panahku Dari tangan orang Amori Anak-anak Demikianlah firman Tuhan Yang menarik buat Bu Aryani tadi ya Bagaimana tadi Israel Meminta supaya Tadi ayat yang ke sembilan Yang Berbunyi Jawab Yusuf kepada ayahnya Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah Kepadaku disini Maka kata Yaakub Dekatkanlah mereka kepadaku Supaya keberkati mereka Ayat ini menarik buat Bu Aryani Supaya Anak-anak Supaya Afraim dan Menasib Didekatkan kepada Yaakub Supaya Yaakub memberkati mereka Itu ayat itu menarik Terus yang kedua Yang menarik juga Ayatnya kelima belas Sesudah itu Diberkatinya lah Yusuf Kedua ayat tadi Kedua ayat tadi Ayat yang Kesembilan B Tadi Dengan ayat kelima belas tadi Menarik buat Bu Aryani Kenapa? Karena Yang pertama tadi Yaakub Ingin memberkati Efraim dan Juga juga bisa Kenapa harus mengikuti itu Karena mereka Karena mereka harus mempertahankan iman mereka Karena Efraim dan Nasib Yusuf Harus mempertahankan iman mereka Seperti iman nenek Oyang mereka Nah itu menarik Jadi mereka harus mempertahankan iman mereka Pada Tuhan Allah Dan mereka juga harus belajar setia Pada Tuhan Allah Itu menarik sekali Bagaimana dengan Hal yang tidak mudah Yang dihadapin Tapi Kita harus mempertahankan iman kita Pada Tuhan Allah Itu yang Makanya Kenapa Yaakub meminta Efraim dan manusia Didekatkan Untuk diberkati Dan juga akhirnya Yusuf pun diberkati oleh Yaakub Seperti itu Selanjutnya Ada lagi yang menarik Bu Ariyani Kalau tadi Ayat 15 tadi Sesudah itu Diberkatinilah Yusuf Katanya Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac Telah hidup di hadapan Allah Allah itu sebagai Allah Yang telah menjadi gembalaku Selama hidupku Sampai sekarang Dan sebagai malaikat Yang telah melepaskan aku Dari segala bahaya Jadi bagaimana Yaakub Merasakan pembeliaraan Tuhan Yang luar biasa Bagi Yaakub pribadi Pada saat itu Mungkin anak-anak ingat dulu Bagaimana Setelah Yaakub Membohongi Esau Yaakub menarikan diri Ke rumah Laban Dan di rumah Laban Dia bekerja 7 tahun Memperoleh Rahel Tapi ternyata Diberikannya Lea Tidak dia harus bekerja 7 tahun lagi Itu bukan perkara Yang singkat Terus bekerja selama 7 tahun Dan tidak lagi 7 tahun lagi Tapi ternyata Yaakub bisa melakukan itu semua Karena apa? Karena ada Pembeliaraan Tuhan Bagi Yaakub Nah tadi Ayat-tah tadi juga berbunyi Seperti itu 15 tadi Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac Telah hidup di hadapan Allah Allah itu sebagai Allah Yang telah menjadi gembalaku Selama hidupku Sampai sekarang Jadi benar-benar Yaakub merasakan Yaakub merasakan pembeliaraan Allah Yang luar biasa Sampai hidupnya pada saat itu Dan sebagai malekat Yang telah melepaskan aku Di segala bahaya Yaakub benar-benar merasakan Pembeliaraan Allah yang luar biasa Dan ayat yang lain lagi Menarik buat Bu Arya ini Seperti ini Ayat yang ke-11 Lalu berkata oleh Israel Kepada Yesus Tidak kusangka-sangka Bahwa aku akan melihat Mukamu lagi Tetapi sekarang Allah bahkan Membeli aku melihat keturunanmu Jadi dengan ayat ini juga Yaakub sedang merasakan Waduh ternyata Saya punya Allah Yang luar biasa Baik sama saya Jadi kalau tadi Dia dalam perjalanan dulu Yaakub Ke rumah Laban Disertai Allah Dan dia juga Tidak berpikir Akan bertemu lagi Dengan Yusuf Tapi ternyata Tidak hanya bertemu Yusuf Tapi bahkan Cucunya pun Anak-anaknya Yusuf pun Yaakub masih bisa bertemu Jadi Yaakub Menarik merasakan Aduh Pembeliaraan Tuhan Yang luar biasa baginya Nah sekarang Bu Arya ini mau nanya Apakah pembeliaraan Tuhan itu Hanya berlaku Bagi Yaakub saja Pada saat itu Enggak ya Pembeliaraan Tuhan Berlaku juga Bagi kita sekarang Bahkan sampai di manusia terakhir Pembeliaraan Tuhan Tetap berlaku ya Nah bagaimana caranya kita Mengucap syukur Buat Pembeliaraan Tuhan Yang luar biasa bagi kita Ada beberapa hal Kita bisa lakukan Yang kesatu Kita semua punya orang tua kan Orang tua kita Begitu mengasihi kita Bagaimana cara kita Untuk bisa Respon Kebaikan orang tua Tersebut bagi kita Caranya dengan Kita menghormati Orang tua kita juga Kita menghormati Kita mengasihi Orang tua kita Kita mengasihi Kakak kita Adik kita Teman kita Tetangga kita Gitu ya Karena Kalau kita ingin Dikasihi orang Orang lain Kita juga harus belajar Mengasihi orang lain Itu cara yang kesatu Kita belajar Mengasihi orang tua kita Belajar mengasihi Semua orang Di seluruh kita Yang kedua Anak-anak disini Masih sekolah kan ya Masih pakai baju yang bagus Pakai sepatu bagus Cantik-cantik Ganteng-ganteng Itu dari mana? Itu semua karena Berkat Tuhan Yang diberikan Lalu pekerjaan Orang tua kita Jadi karena Tuhan sudah memberkati kita Secara luar biasa Lalu pekerjaan Orang tua kita Kita juga harus menjadi Berkat bagi orang lain Yang ketiga Sekarang masih pandemi kan ya Masih Dalam masa Covid-19 Kita gak tahu Kapan berakhirnya Tapi kita mengucap syukur Kita masih sehat Ada gak yang sakit disini? Ada ya Semua sehat Semua ya Kita diberikan Kesehatan yang baik Sama Tuhan Nah gimana caranya kita Merespon Kebaikan Tuhan Yang merupakan Kesehatan yang baik Bagi kita tersebut Kita juga harus menjaga Kesehatan kita Rajin berolahraga Nah kalau seperti Pemerintah menghimbau Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Kita tidak melakukan itu Karena kalau kita juga sehat Kita juga membawa Pengaruh yang baik Bagi orang sekitar kita Supaya orang sekitar kita Juga sehat Seperti itu Jadi seperti tadi yang Buat kita ditanyakan Bagaimana caranya Kita merespon Pemeran Tuhan Kita mengasihi Orang tua kita 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 menjaga kesehatan kita Dan juga kita Menjadi seluruh berkat Bagi orang lain Ayat hafalan hari ini Dari Masmur 103 Ayat 17 Bunyinya Seperti demikian Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Atas orang-orang Yang takut akan dia Dan keadirannya Bagi anak cucu Sekali lagi ya Masmur 103 Ayat 17 Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Atas orang-orang Yang takut akan dia Dan keadirannya Bagi anak cucu Sampai situ Pemberitaan firman Tuhan Hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Alah Bapak kami hidup Kami mengucap syukur Tuhan Sudah memimpin kami Untuk mendengarkan firman Tuhan Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami Bahwa Tuhan Yesus Sudah mempera Kehidupan kami Setelah luar biasa Karena itu Kami juga harus Belajar Untuk mengasihi Orang tua kami Mengasihi semua orang Sekalian kami Juga kami Juga harus menjadi Seluruhan berkat Bagi orang lain Dan juga kami Juga harus belajar Untuk menjaga kesehatan kami Dan juga mengikuti Setiap protokol kesehatan Hingga orang lain Sekiranya kami Juga bisa sehat Dan mereka juga terhindar Dari COVID-19 Terima kasih Tuhan Yesus Dan nama Tuhan Yesus Juga sangat kami yang hidup Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Ya sekarang waktunya Anak-anak memberikan Persembahan Persembahan itu harus Diberikan yang terbaik Hanya untuk Tuhan kita Tuhan Yesus Anak-anak bisa memberikan Persembahan Sesuai dengan Tunjuk berikut ini Nah kalau anak-anak Sudah melihat Dan sudah Menyiapkan Persembahan yang ada Kita nyanyikan Lagu Aku Diberkati Sekali lagi Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Bila bangun Waktu pagi Siang berganti Malam Aku Diberkati Anak-anak sudah memberikan Persembahan Untuk Tuhan Kita akan berdoa Persembahan Sekaligus Untuk doa Tutup Mengakhiri Ibadah kita Pada hari ini Hari anak-anak Sekolah Minggu Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Tuhan Pada hari ini Kami telah Memuji-Mu Tuhan Telah menyembah-Mu Tuhan Yesus Dan kami juga Tuhan Telah mendengarkan Firman-Mu Tuhan Yesus Bapak kami juga Tuhan Mau berdoa Untuk Persembahan ini Tuhan Yesus Tolong kau yang Sertai Tuhan Kau yang Berikan kekuatan Kepada orang-orang Tuhan Yang memberikan Persembahan ini Tuhan Yesus Dan kami juga Mau berdoa Tuhan Buat orang tua Kami Tuhan Yesus Yang memberikan Persembahan Kepadamu Tuhan Inilah kami Tuhan Bila saat ini juga Kami akan Melakukan aktivitas Kami masing-masing Pada hari ini Setelah Ibadah ini Tolong kau yang Berkati dan Sertai Tuhan Yesus Inilah kami Tuhan Kepadamu saja Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Selesailah sekolah minggu Selesailah sekolah minggu Tetap puji Tuhan Salam Salam Tuhan memberkati Selesailah sekolah minggu Tetap puji Tuhan Salam Salam Tuhan memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Anak-anak sekolah minggu semua Selesailah sekolah minggu semua Tuhan Yesus memberkati Selesailah sekolah minggu semua